Gabungan mahasiswa Tasikmalaya Geruduk Mapolres Tasikmalaya Kota Rabu Siang. Mahasiswa tuntut Kapolres Tasikmalaya Kota dan Danion mundur dari jabatannya. Aksi ini buntut dari tindakan represif Danion de Ploporsat Primopol Dajabar, Kompol Iyus Aliusu, dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya pada saat lantikan anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Buntut dari aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya pada saat lantikan anggota DPRD Kota Tasikmalaya selasa lalu. Dimana pada saat aksi berlangsung, Kader Korps HMI Gwati didorong oleh Danion de Ploporsat Primopol Dajabar, Kompol Iyus Aliusu, hingga terjatuh dan terjungkal ke belakang, serta merampas alat pengeras suara demonstran. Mempreteli kabel-kabel yang tertancap di sana kemudian menggoyang-goyangkan alat tersebut hingga rusak. Kimpunan mahasiswa Islam Cabang Tasikmalaya dan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Kota Tasikmalaya menyesalkan tindakan referensif aparat menegak hukum. Rabu siang, mahasiswa menggeruduk Polres Tasikmalaya Kota untuk menuntut Kompol Iyus Aliusu, serta Kapolres Tasikmalaya Kota mundur dari jabatannya. Perlu kawan-kawan ingat juga, kejahatan yang dinormalisasi akan terus terjadi. Maka oleh karena itu, ketika ada suatu kejahatan, mari kita kasih sang sosial. Copot Iyus dari Brimung, Batalion, Polda, Jawa Barat, sepakat kawan-kawan. Wujudkan reformasi Polri kawan-kawan. Wujudkan reformasi Polri. Karena institusi Polri dari tahun ke tahun tidak ada hal yang meningkatkan signifikansinya dalam meningkatkan kepercayaan terhadap publik. Makanya ada satu kata, Lewat! Aksi unjuk rasa berlangsung dramatis, setelah sekian lama polisi tidak mengindahkan keuntutan dari masa aksi. Aksi saling dorong terjadi antara mahasiswa dan kepolisian hingga ada mahasiswa aksi yang jatuh diusaha. Tak lama kemudian, Kapolres Tasik Malai Kota beserta AKBP Joko Sulistiono, serta Danyondeplopor Satrimopol Dajabar, Kompol Iyus Al-Yusuf, menemui masa aksi untuk meminta maaf di hadapan mahasiswa. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian kemarin. Itu murni dari kesalahan saya sebagai manusia. Terkait dengan tuntutan rekan-rekan, saya serahkan kepada pimpinan. Karena saya punya pimpinan. Karena saya punya pimpinan. Ada mekanisme yang harus dilalui. Coba sebutin, sebutin. Untuk itu, silakan. Rekan-rekan. Kami harap menerima permohonan maaf saya. Saya selalu kabur, Pak Simala Kota. Dari hati yang lumpuh paling dalam, kami memohon maaf atas tindakan yang berlebihan dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan Unyurasa dalam rangka pelaksanaan pelantikan anggota Dewan Kota Simalaya. Sekali lagi, saya mohon maaf. Masa aksi berencana akan melaporkan kasus tersebut ke Polda, Jawa Barat, dan mengawal kasus ini hingga tuntutan mahasiswa dipenuhi. Nur Rahman Rengar TV melaporkan.